Agar nasi tidak cepat basi dan kering, perhatikan cara memasaknya Tips agar nasi tidak cepat basi dan kering saat disimpan di rice cooker perlu diperhatikan Penggunaan rice cooker saat memasak dan menyimpan nasi memang memberikan kemudahan Apalagi, memasak nasi di rice cooker tidak membutuhkan waktu yang lama dan sangat praktis Namun, penggunaan rice cooker ini juga dapat membuat nasi cepat basi, berwarna kuning, bahkan cenderung kering Oleh karena itu, kamu harus menerapkan beberapa cara sederhana agar nasi tidak cepat basi dan kering dalam rice cooker Tips agar nasi tidak cepat basi dan kering dilakukan dengan memperhatikan proses memasak Mulai dari mencuci beras, penggunaan air yang tepat, mengaduk nasi saat memasak, hingga memasak nasi dalam porsi yang tepat, perlu benar-benar kamu perhatikan Tips agar nasi tidak cepat basi dan kering Gunakan jeruk nipis atau lemon Tips agar nasi tidak cepat basi dan kering yang pertama adalah menggunakan jeruk nipis atau lemon Sebelum memasak nasi, kamu bisa menambahkan beberapa tetes jeruk nipis atau lemon ke atas beras terlebih dahulu Penggunaan jeruk nipis atau lemon selama ini dipercaya dapat membuat tekstur nasi menjadi semakin lembut dan sesuai dengan lidah Warna nasi pun menjadi lebih putih dan tentunya tak akan mudah basi atau kering 2. Cuci beras sampai bersih Mencuci beras hingga benar-benar bersih merupakan salah satu tips agar nasi tidak cepat basi dan kering yang sangat penting Jadi, usahakan untuk mencuci beras hingga bersih sebelum memasak Mencuci beras hingga bersih tak hanya akan membuat nasi menjadi bersih dan putih Lebih jauh, hal ini juga memungkinkan nasi yang dihasilkan akan semakin enak dan tak mudah basi serta kering 3. Gunakan air yang cukup Penggunaan air untuk memasak nasi di rice cooker juga sangat penting agar membuat nasi tidak cepat basi dan kering Pastikan bahwa kamu memakai air yang cukup buat memasak nasi di rice cooker Jangan sampai air yang digunakan berlebihan atau kekurangan Air yang berlebihan akan membuat nasi lembek dan mudah sekali basi Sementara penggunaan air yang kurang dapat membuat nasi menjadi kering dan keras Jadi, selalu ikuti panduan pengisian air yang tepat saat memasak nasi Masak buat sekali makan Tips agar nasi tidak cepat basi dan kering selanjutnya adalah memasaknya untuk sekali makan saja Hal ini sangat penting diterapkan agar nasi selalu fresh dan enak Masak sekali makan tak hanya akan membuat nasi yang dimasak fresh dan enak Lebih jauh hal ini dipastikan akan mencegah nasi basi, nasi kuning, atau nasi kering Nasi yang tetap fresh adalah nasi yang setelah masak langsung dimakan Hindari menanak nasi di pagi hari sementara makan di sore hari atau bahkan malam hari Usahakan untuk masak di pagi hari buat makan pagi, masak siang buat makan siang, dan seterusnya Aduk nasi saat memasak Jangan lupa buat mengaduk nasi saat proses memasak Mengaduk nasi ini tujuannya agar nasi matang sempurna dan rata Selain itu, mengaduk nasi saat proses memasak Juga akan membuat tekstur nasi menjadi lebih lembut serta sesuai dengan lidah Kamu pun akan tahu apakah nasi akan kelebihan air atau kekurangan air Mengaduk ini juga memungkinkan uap air yang ada di sela-sela nasi dapat tersebar rata 5. Gunakan rice cooker berkualitas Tips selanjutnya agar nasi tak mudah, basit, dan kering adalah Pastikan kamu menggunakan rice cooker yang berkualitas Jangan sampai menggunakan rice cooker yang sudah rusak atau beberapa bagiannya sudah tidak berfungsi 6. Jaga kebersihan rice cooker Selain itu, pastikan untuk tidak menyimpan nasi dalam waktu yang lama dalam rice cooker Bila ingin nasi tak kering, kamu bisa mencoba colokan rice cooker Lalu membuka tutupnya dan membiarkan nasi dingin Jika ingin makan nasi hangat, bisa kembali memanaskannya Usahakan pula untuk selalu menjaga kebersihan rice cooker Baik kebersihan di bagian dalam, juga kebersihan di bagian luar Yuk, klik subscribe untuk pelangganan di TV Info Dan klik share untuk dibagikan ke teman-temanmu Terima kasih sudah mengikuti tips-tips dari kami Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!